Ya Mirsa, hari kedua arus balik mudik lebaran, ratusan pemudik menjalani tes antigen di pos penyekatan Cilangkap Cimanggis Depok, Jawa Barat. Rencananya, suap antigen digelar hingga 24 Mei mendatang guna screening COVID-19 terhadap pemudik. Penyekatan dan screening COVID-19 terhadap pemudik diperpanjang pada arus balik lebaran dalam melakukan antisipasi lonjakan COVID-19. Pascaidul Fitri, pengendara yang melewati jalan Raya Bogor, Cimanggis menjalani suap antigen di posko SPBU Cilangkap. Tes antigen diberikan gratis kepada 300 pemudik perharinya yang memasuki kota Depok. Setelah menjalani tes antigen, pemudik yang dengan hasil negatif dapat melanjutkan perjalanan. Namun jika hasilnya reaktif, maka pemudik akan dibawa ke rumah sakit rujukan yang telah disiapkan oleh pemerintah kota Depok. Ini adalah pemendara yang berindikasi telah merasakan publik dan sekarang saatnya kembali ke rumahnya masing-masing yang merintah di pos 1 sekat Cilangkap. Akan kita ajakan pemeriksaan rapid antigen. Terima kasih telah menonton!